Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Perenungan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai 13 Demikian bunyi firman Tuhan Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa Sambil mengajar ia memanggil kedua belas murid itu Dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat Dan berpesan kepada mereka Supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat, roti pun jangan Bekal pun jangan Uang dalam ikat pinggang pun jangan Boleh memakai alas kaki Tetapi jangan memakai dua baju Katanya selanjutnya kepada mereka Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima Dalam suatu rumah Tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu Sebagai peringatan bagi mereka Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat Dan mereka mengusir banyak setan Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak Dan menyembuhkan mereka Menariknya peristiwa yang dicatat dan diceritakan dalam bagian ini Terjadi sebagai bagian rangkaian pelayanan Yesus Kristus Dan praktik mujizat yang dilakukannya di wilayah Galilea Setelah dirinya ditolak di Nazaret Kampung halaman di mana Yesus tumbuh dewasa Penolakan terhadap diri Yesus dan pelayanan yang dilakukannya Tidak menjadikan Yesus berhenti memenuhi mandat dari Bapak Surgawi Meski penolakan itu membuat Yesus terheran Ini menunjukkan kemanusiaan Yesus Terhadap reaksi penolakan tersebut Bahkan ia terus memenuhi mandat mulia itu Sebagai anak ala sekaligus anak manusia Dengan kembali melanjutkan pelayanan bersama kedua belas muridnya Ia memanggil kedua belas muridnya Mengutus mereka berdua-dua Memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat Yesus juga memerintahkan mereka Untuk pergi melayani tanpa membawa bekal Selain yang ada pada mereka Tidak berlebih Bahkan mungkin kalau kita menyimak dengan baik Bagian bacaan itu terlihat atau terdengar kurang bagi kita hari ini Bahkan ia juga memerintahkan mereka untuk tetap melayani di tempat yang ada Sampai kemudian beralih ke tempat lain Jikalau mereka memperoleh penerimaan oleh komunitas orang-orang yang mereka datangi dan layani Namun jika ada penolakan Mereka juga diperintahkan oleh Yesus Untuk meninggalkan tempat itu Dan melakukan pelayanan ke tempat lainnya Sambil memberitahu konsekuensi serius Yang dialami oleh mereka Yang menolak kehadiran murid-murid Yang diutus Kristus itu pada hari penghakiman nanti Hal yang disampaikan agar mereka tetap setia melakukan pelayanan itu Karena Tuhan telah memutus mereka akan tetap berserta dengan mereka Itulah yang terpenting Bukan masalah penolakan yang ada Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kemudian di ayat 12 dan 13 Dilakukan ke 12 muridnya dengan kesubuhan Dengan penuh ketaatan Dan hal itu memberi dampak kepada banyak orang Yang menerima pelayanan mereka dengan kesubuhan hati Mereka mengalami pertobatan Dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan Dan ada juga yang disembuhkan oleh perkenanan Tuhan Semua ini menunjukkan bahwa Yesus yang ditolak di kampung halamannya Adalah benar-benar Allah Dan juga adalah benar-benar anak manusia Yang hidup dan berkuasa Jika Yesus sebagai anak Allah sekaligus Anak manusia pernah mengalami penolakan Dalam keberadaan dan pelayanannya di tengah orang-orang yang dikenalinya Sebagai manusia maupun sebagai pencipta mereka Sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes pasal pertama ayat 14 Ia tidak saja tahu rasanya tertolak Tetapi ia juga bersikap dengan tepat dan bijak terhadap penolakan itu Ia tidak membiarkan hal itu menguasai pikiran hati Dan akhirnya mempengaruhi seluruh kehidupannya Ia memilih untuk melanjutkan pelayanannya bersama murid-muridnya Yang dipilih dan dilibatkannya Bahkan ia memakai peristiwa penolakan itu Untuk mengajar mereka bersikap sedemikian Jika hal serupa terjadi kepada mereka Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda tertolak? Bagaimana Anda bersikap? Apakah penolakan itu menghentikan Anda melayani Dan memenuhi mandat Kristus melalui diri Anda Sebagai murid dan utusan Yesus Kristus Di tengah keluarga, tempat bekerja, gereja, lingkungan masyarakat Di mana Anda pergi atau berada saat ini? Dalam hal memuridkan Yesus mengutus murid-muridnya berdua Memperlengkapi mereka dengan kuasa atas terorot jahat Bahkan mengatmerintahkan mereka untuk memberitakan kabar pertobatan Dari dosa, kuasa kegelapan, dan sakit penyakit Dengan mengandalkan Tuhan di dalam semua hal itu Termasuk ketika mereka juga ditolak kehadiran dan pelayanannya di suatu tempat Sebagai murid Kristus hari ini Kita yang menyebut diri Kristen Seharusnya memerhatikan, memercayai, dan menaati mandat ilahi yang diberikan Kristus kepada kita Untuk melayani Tuhan Dengan memberitakan kabar baik Dengan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan Sesuai perintah dan dengan kuasa yang diperlengkapkan pada setiap kita Tidak peduli apakah kemudian kita diterima atau ditolak Kita mau terus mengenapi pengutusan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita Terus maju dan melayani Tuhan dengan mengandalkan Dia saja Sebagai murid Kristus hari ini Kita juga diminta mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan dan pengutusan kita dimanapun Kita belajar memercayakan segala kebutuhan kita dalam perjalanan maupun pelayanan kepada Dia Sebab Tuhan adalah harta dan sumber segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini Agar pada akhirnya kepada Dia saja kita sepenuhnya percaya Yesus Kristus lebih dari cukup bagi murid-muridnya yang taat kepadanya Amin Bawa hidupku sekarang Ketempat kudusmu Tuhan Di mesbamu ku serahkan Seluruh hidupku